Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ada alihi wassabihi wa man walhamma ba'du Baik sahabat keluarga muslim Alhamdulillah perjalanan padahal ya Masya Allah Kami dan kru Salam TV di Ketuk Pintu Spesial Ramadan Alhamdulillah Ya kita masih diberikan kesempatan Kesehatan ya Betul ya Alhamdulillah dan kita juga bisa menurunkan donasi dari Pemerintah Salam TV juga Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah Nah baik Alhamdulillah sahabat semua kita sudah berada di rumah Ini? Ini? Ini Ngetemi Ngetemi Insya Allah Gimana kabarnya Nek? Sehat kan? Sehat Alhamdulillah Mas Sehat Alhamdulillah Usian ini udah berapa tahun? Udah 67 nih 67 Setengah abad ya? Lebih lah Lebih ya 67 Insya Allah Wasiannya? Insya Allah Alhamdulillah Insya Allah Nenek orang asli sini enggak orang Sianter aku Oh Sianter sini ikut suami dapat orang sini kampungku Sianter suami orang sini jadi ikut ke sini dari tahun berapa tahun 82 kalau suami orang asli Iya kampung Sianter meninggalnya udah lama 2014-14 punya anak berapa oh dia nggak punya anak Mas aku Insya Allah cuman aja ceritanya Mas nggak punya anaknya nggak punya anak sama dia aku kawin dua kali Oh ini kedua yang kedua yang pertama yang pertama orang-orang mendeling dia berarti pernah tinggal dimana sebelumnya Hai sama yang suami pertama yang pertama di sana perbohongan diorang rantu perapat sana sama anak-anak suami pertama anaknya berapa dua dua dari kecil-kecil mas anakku umur enam tahun sama umur 8 tahun ditinggalkan aku figi Mas sama mendeling tadi Oh sama yang pertama itu ditinggalkan itu aja jadi aku kayak mana ya jadi disini ada bapak angkat bapak angkat gitu aku ikut dia ikut kerja ngoret-ngoret itu Mas dapat jodoh lah orang sini jadi aku itu itu waktu ditinggal gitu anak dibawa-bawa ya kemana aku bawa Mas anak dua dua laki perempuan perempuan semua bawa kemana anakku itu bawa kerja udah itu dapat bapak ini udah sayang sama keluarga kami sama anak aku disekolahkan disini nak sampai besar sampai punya cucu cicit disini mas suami suamiku tadi Alhamdulillah ya dulu Nini pengen tahu nih rasanya di tinggal bawa dua anak kecil sambil pekerjaan di bawah-bawa ya gimana ya Mas ya aku ngeluhnya kok tega kali dan tinggalkan aku soalnya aku ini orang jahat aku ini selingkuh entah apa-apa ya Allah Allah yang tahu Mas aku kerja juga cari itu bibit-bibitan kacangan itu udah itu terus araya Mas lembaran kami pulang ke Medan adiknya melahirkan di rumah sakit umum Bu Jo nya di rantup rapat sana ngurus rambungnya aku nungguin Mas di rumah sakit itu nunggui adiknya melahirkan di Medan sana pulang udah nggak ada suamiku Mas udah minggat udah tinggalkan suara Mas nggak ada sama sekali kabar habis itu nggak ada pergi merantuk aku katanya jadi itulah Mas aku di rumah pondok tadi tuh kerja kebun nggak pernah nggak dari semuanya pergi nggak pernah ini ada ketemu ngabarin mana pernah Mas namanya Minggat dia ada berarti anak-anak di Padang anaknya pun nggak pernah jumpa ayahnya ya dulu nggak tahu bapaknya itu Mas rupanya-rupanya anakku udah kawin dijelaskan datang dia Mas nyariin Oh ada pernah pernah nyariin dia kesini bilang eh eh mau ngapain kau nggak kupukulnya syukur kau tak bilang ngapain kau assalamualaikum eh mesti hidupnya kau aku bilang kayak gitu jadinya ya iyalah mesti hidup kau rupanya bikin anak menderita kami kau aku salah apa kau tinggalkan udah yang dulu-dulu lah aku minta maaf dia bilang kayak gitu udah lah nggak papa ya namanya tamu jauh kan dari Padang ya aku bikin minum lah tidur sini juga Mas satu malam Mas wujudku itu baik kali Oh masih ada bojo yang kedua ya udah larang belum lama apa udah lama lu Mas baik udah nggak boleh kayak gitu udah udah ngapain ngurusin orang kata suamiku tadi nah tamu ya kita urusin dah itu udah nengok anaknya ya nengok anak sekarang udah kain ngamil anakku nengok udah nggak apa-apa jadi reaksi anak ibu lihat ayahnya gimana pas dateng nggak salah nginep ke rumahku kau kau kan ayahku kau dulu nggak inget sama aku katanya Oh gitu juga ya itu yang nggak boleh nak kayak gitu nah itu gitu-gitu ayamu gitu nggak boleh apa nggak boleh katanya gitu boleh nanti kau kawin nanti gua nyari dia walinya siapa gue udah lain walinya tempatnya wali itulah Pak apa namanya Pak Hakim nantaran bapaknya jauh ya kan nggak ada tanya Pak Karsiman dulu kan rancadinya itu wali Hakim bapaknya nggak ada udah kawin anakku udah punya pulang dia berarti dua-duanya udah nikah anak ibu udah semua sudah punya cicit di mana sekarang yang satu di Malaysia ini anaknya di sini itu yang satu di Ganjaya sana ini tinggalin usia berapa tahun udah kawin juga mas orang udah udah besar udah udah kawin kok dia udah punya anak satu itu kan dari kecil aku takut tuh memang bapaknya nggak ada kalau yang di Ganjaya di Ganjaya anaknya berapa anaknya anaknya tiga sering kemari di semari sepeda semari dia kan sayang sama aku cuma aku yang nggak bisa jawabkan orang itu mau sendiri di sini aku mas Oh sering diajak juga ke sana jajak aku di sana ada rumah sendiri di sini ini rumahnya ini nyewa kemas makanya dibilang Mama ini merengkel kali nggak boleh Mak kayak gitu enggak biar ngikutin Mama ajalah hati Mama aku bilang kayak itu udah suami kan orang sini nggak ada peninggalannya udah suami kan orang sini nggak ada peninggalannya nggak ada loh Mas maksudnya makanya ngontrak gitu kan gimana Mas Ida yang ngomong-ngomong sendiri namanya pernah aku nirik ke anak keluarga aku ini ceritanya panjang masa pernah tipe banyak omong enggak apa-apa cerita aja aku tak isi dewe aku ngerti kalau nggak cerita Mas mau tahu ya kan Oh udah lah kalau gitu nggak usah panjang kali jadi Mas udah itu aku aku kain sama ini mamaku sendiri meninggal Mas adekku kecil-kecil ngurus adek lagi mas sampai besar-besar Mas udah besar-besar adekku udah kawin Mas lah anakku ditinggal lagi bojonya aku yang ngurusin lagi ya Masya Allah Mas berarti dari dulu ngurusin anak-anak cucu lagi jadi kayak manaku mas mau gerak itu kasih hidup sama Allah Allah kasih sehat aku Alhamdulillah yang penting aku jalani ikhlas aku mas demi Tuhan iya aku kerjakan aku ikhlas berarti aktivitas Nenek sebelumnya apa jualan kah jualan jamu Mas aku itu masih makan anak cucuku ya udah keliling-keliling udah itu aku masak tembak orang pesta ditempah itu udah itu tahap aja lah emang kok kerjaan yang penting halal sama aku yang penting aku sehat kalau jualan jamu dulu keliling atau gimana keliling naik sepeda Oh naik sepeda itu dari tahun berapa berapa itu dari tahun apa bisa makan lojoku itu aku kan kita mana mungkin ngurusin orang ya karena kita nirik kenana mana mungkin kita duduk diem nggak bantu cari makan ya jualan itu aku jualan itu ya sampai anakku besar-besar sampai bercicit paling jauh kemana keliling ibu sampai sekamliyah kadang nggak rasmi ya kan sehari dapat berapa sekarang nggak jualan lagi Mas udah lama sakit aku ngeran nggak beli jualan Mas cucuku nanti jatuh lagi Mbak ya kalau dulu ya banyak-banyak Mas aku jualan 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 bisa ngasih makan keluarga kebanyakan Bojo ya sendiri pun masih makannya ya rumahnya lah ya apanya kebutuhannya kalau anak-anak yang eh anak yang jauh sering ngirim ya enggak jauh masih semuanya digang darmo tuh iya 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 Hai insya Allah masih yang berarti sehari-hari sekarang Nenek dari anak lah ya kasih dia karena bisa nyimpan paling apa sekarang aktivitas yang bisa Nenek lakuin itu buat pipet itu Mas ngisi pipet itu kan aku kerja ngisi pipet minuman itu aku isi sama aku orang ngantori kan Nambi udah itu ngomong lagi anak orang Mas itu anak anak kecil ada bayi nggak bayi ya memang dari bayi Mas sekarang udah besar udah umur dua tahun Sampai umur dua tahun udah kayak cucuku sendiri Hai daripada aku lalak-malak kemana-mana di rumah kan sambil ngomong sambil Iya iya berapa upah dari apa buku pipet itu segoni cuma 7.400 rumah bulanan gajiannya itu sebulan kan kuat berapa goni Nenek ya tergantung kita kekuatan kita terkadangnya sampai 30 goni 30 terkadang terkadangnya cuma 20 goni nggak pasti Mas kan ya lumayan juga ya Insyaallah kalau perjuangan ini ngurus orang udah kenyang kali lah ya seolah Mas udah bisa muntah aku aku bilang kayak gini Allah kalau kau memang aku yang ngasih aku kayak gini ku jalan aku ikhlas ku jalanin uang jalanin kok memang kau yang ngasih aku kayak gini memang kodratku nasibku iya iya ku jalanin ikhlas adek-adek cucu lagi ya Mas udah awak mama meninggal adik anak awak lagi Alhamdulillah Allah ngasih saya tapi Mas walaupun kursus gua ini udah mulai jadi pahala yang besar buat Nenek kan nampak sih Hah orang ngulutku ini terakhir tapi aku nggak busuk atau otakku Mas Insyaallah lah bisa ingat Allah gitu asal ada apa-apa Astagfirullahaladzim jangan kayak gitu aku Jangan lah ya kan udah capek pernah pernah mertandang-mertandang Kak Gini Mas Mas ya Mas aku capek aku tapi aku enggak pernah bilang dengan orang-orang lainnya bilang aku sama itu sana itu baru tuh bilang tuh ini rumah aman nih aman soalnya apa maling Mas di luar maling-maling yang aman berapa kali kemalingan ya Allah Mas kompor semalam dulu untuk masak nasi cuci taruh di belakang tak tinggal jarak pulang udah nggak ada kompor hilang pernah ada ketahuan enggak kemalingnya enggak ketahunya kupukulin Mas aku kan berani mukulin orang-orang iya jadi ini yang punya rumah kontrakannya gimana yang punya rumah kontrakannya itu ujung nggak dilapor nggak dilapor ngapur mengapa dia malah iya kok gitu ngapain orang pintu rusak yang ngapur nggak dikutulin kok apalagi maling mas-mas malingnya udah nggak ada ya nggak ada malingnya jadi sekarang apa nih yang yang Nenek harapkan gitu dari anak-anak dari keinginan Nenek gitu harapanku ini ya gini aja sehat-sehat keluarga aku anak cucuku aku kasih sehat ya kan Mas itu ya gimana ya 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 harapanku ini ya anakku biar kerja di Malaysia bisa bikin rumah nggak punya rumah kami nyewa-nyewa aja berarti yang di Malaysia setiap bulan ngirim ya ngirimin lah Mas tapi belum lama sana berapa lama dua bulan Oh ya ini kayak belum dulu lah rasaku ya beneran jangan menenangkan diri aku jangan dipikirin Mama bisa makan untuk Mama sendiri bisa seolah aku bisa bisa apa-apa ya kan Baik Nek ini ada sedikit bantuan dari para donatur yang Masya Allah memberikan bantuan ini semoga tepat membantu meringankan Nenek ya Alhamdulillah yang bantu aku Alhamdulillah aku yang dibantu enggak bisa balas apa-apa Allah yang kawimah sama yang bagus Mas ada beras ada mie instan telur Insyaallah jadi Nenek bulan puasa ini fokus ibadah Nenek Alhamdulillah udah bisa meringankan Nenek Hai kebutuhan sehari-hari ya betul eh terima kasih juga ya kepada para donatur dan juga pemirsa lainnya yang ingin ikut menjadi bagian kebaikan ini kami persilahkan juga ya dan tentunya kita Alhamdulillah dapat meringankan dan juga berbagi kebahagiaan untuk para duafa ya baik Nek makasih juga Nek ya kisahnya Masya Allah mudah-mudahan dapat menginspirasi dengan keteguhan kesabaran Nenek ya dan tentunya sahabat semua bisa mengambil faidah ya ya apa yang sudah kita bicarakan ya baik Nek terima kasih Nek ya aku menerima kasih ya Mas ya makanya Mas ya Allah Mas Alhamdulillah Ya Allah Mas aku enggak bisa membalasnya loh Mas Allah yang tahu Mas yang Allah iya semoga Allah yang membalas kebaikan ini terima kasih banyak-banyak sembako aku Mas ya baik sahabat semua Alhamdulillah ya ketuk pintu kali ini kita bisa berbagi kebahagiaan dan tentunya mudah-mudahan masih ada perjalanan kita lagi ya ke depannya untuk terus membahagiakan yang orang dan mudah-mudahan kita masih bisa terus berbagi kebahagiaan ke depannya dan memberikan keringinan juga ya kepada saudara-saudara kita ya betul baik sahabat semua kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya sampai membantu aku sembako ini sampai membantu aku nggak bisa membalasnya yang balas Allah subhanallah ta'allah semoga ditima ibadahnya sama Allah Amin untuk sanggup aku kuasa ya semoga nggak ada gangguan apa-apa kasih sehat-sehat terima kasih 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 terima kasih